Saya akan mulai teman-teman, terima kasih ya buat DBKK AUNER yang udah mengundang saya dari Jobhan untuk menyampaikan materi ke teman-teman. Kemarin Kak Ratna sempat nanya ya, mau menyampaikan materi apa gitu, nah kalau untuk materi kan sebenarnya teman-teman mungkin udah dapet banyak ya tentang TV, tentang portfolio, terus juga interview, ya nggak sih Kak Ratna. Nah kemarin saya kepikiran mau nyampein materi yang sebenarnya untuk melengkapi materi-materi yang teman-teman udah dapetin dari kemarin gitu. Nah jadi materi yang saya bawa ini nanti publiknya adalah how to stand out ya as job seeker gitu. Jadi teman-teman tuh udah tau cara bikin CV, udah tau juga link in, udah tau interview. Nah terus nextnya gimana gitu, gimana sih caranya kita stand out sebagai pencari kerja, sebagai mungkin mahasiswa, supaya XR atau mungkin company itu tertarik sama kita gitu. Jadi kadang kita tuh sebenarnya punya skill yang mungkin udah dicari perusahaan gitu, tapi kita nggak bisa mengemas itu yang membuat perusahaan tuh tertarik. Nah nanti saya share disitu gitu teman-teman. Jadi saya akan share beberapa poin-poin dimana teman-teman itu harusnya melapuin hal-hal ini gitu, supaya perusahaan tuh notis teman-teman. Mungkin nggak hanya XR, siapa tau juga founder-founder di perusahaan punya teman-teman gitu misalnya. Nah disini saya bakal sharing, nah tapi sebelum sharing mungkin kenalan dulu, jadi ke atas sempat share ya. Nah jadi salam kenal teman-teman, nama saya Cindy Cecilia, disini mungkin background-nya tuh S.I.K.O.M., rumah komunikasi, tapi sekarang berkutatnya di bisnis ya, karena memang lagi membangun sebuah startup bernama Jovan ini. Nah Jovan ini biasanya di Surabaya, kalau teman-teman mungkin anak-anak Surabaya, boleh nih kapan-kapan ngampir ke kantra Jovan, jadi Jovan kan juga biasanya di Surabaya. Oke, mungkin itu ya, jadi di Jovan saya sebagai co-founder sebenarnya, untuk experience memang kebanyakan tuh di circle-circle startup teman-teman. Jadi kayak saya tuh dulu tuh sempat menjadi program lead di Indigo Telkom, jadi sebuah incubator sama affiliation dari Telkom gitu untuk secara digital. Jadi sehari-hari ya kalau nggak bangun Jovan ini, saya juga ngebantu teman-teman startup lokal di Surabaya khususnya gitu. Nah, karena bangun Jovan, jadi saya tuh sering berkomunikasi juga ya sama perusahaan-perusahaan yang cari talent-talent gitu kan. Nah dari situ tuh, saya akhirnya apa ya, saya tahu nih, kira-kira yang perusahaan mau tuh kayak apa sih, kira-kira talent yang dibutuhkan tuh seperti apa. Karena dari klien-klien Jovan tersebut, akhirnya saya dapat banyak insight, oh talent yang lagi dicari tuh yang seperti ini gitu, oh yang lagi rame tuh pekerjaan-pekerjaan apa aja sih gitu. Oke, nah itu sekilas kenalan tentang saya teman-teman, saya next, kita udah masuk materi ya. Jadi materinya kan membahas tentang gimana caranya kita bisa sign out sebagai job seeker gitu. Jadi bukan jadi job seeker yang yaudah gitu kan, kita basic aja lah gitu, tapi kita harus bener-bener extra mile gitu. Nah, kenapa sih itu harus dilakuin gitu. Nah, ibaratnya nih, ini saya pake ini ya, pake quit game ya, karena suka film quit game gitu. Jadi ibaratnya tuh, kamu tuh kandidat yang bagus gitu untuk role tersebut. Nah, tapi kita tuh bukan kita doang, temen-temen. You are not the only one gitu kan, gak hanya kita aja yang jago itu. Jadi banyak orang yang mungkin punya skill serupa, mungkin punya pengalaman 11-12 yang sama. Nah, temen-temen tau sendiri kayak sekarang juga, saya inget banyak banget mahasiswa yang semester 2 tuh udah pingin banget magang, gak ngasih cari magang. Kalau zaman saya mungkin kayak semester 7-8 gitu kan baru magang. Tapi sekarang semester 1, semester 2 itu udah kayak, aku harus magang gitu, kalau gak aku harus ikut organisasi gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud di situ memang, memang sekarang itu lebih banyak ya program-program yang mendukung temen-temen, terus juga udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang membuka peluang magang daripada mungkin zaman dulu. Nah, tapi karena sekarang udah banyak kesempatannya, peluangnya juga udah banyak banget. Sekarang challenge-nya bukan mencarinya, tapi gimana caranya kita bersaing atau berkompetisi dengan maksimal gitu. Nah, makanya topik ini saya rasa kayak riat banget sama temen-temen sekarang, gimana topiknya udah banyak banget gitu, temen-temen bisa berbagai macam coba peluang yang ada. Mulai dari kampus merdeka, terus kayak magang-manggang mandiri kan juga banyak tuh. Mungkin gak harus magang, temen-temen bisa ikut organisasi dulu, temen-temen bisa proyekan, freelance, dan setiap macam. Terus ada juga kalau gak salah program exchange juga ya. Nah, jadi kayak banyak banget peluang yang bisa diambil. Nah, kira-kira apakah kita harus ambil semua, Kak? Temen-temen tuh kayak harus punya cara prioritas gitu ya. Misalnya kayak semester 1 sampai 8 ini, agendanya tuh mungkin bisa tiap semester bisa mencoba banyak hal, gantian-gantian gitu. Misalnya semester 2 mau fokus organisasi biar menambah pengalaman leadership. Terus juga belajar gitu caranya di organisasi tuh kayak apa sih gitu. Nah, nanti semester 4 misalnya cari magang. Cari magangnya tuh misalnya cari magang mandiri dulu. Nanti next-nya cari magang di kampus berdeka, jadi kayak bisa di-set dari sekarang gitu. Kira-kira temen-temen mau seperti apa sih. Dan kalau saran saya memang dayter tuh mau satu-satu dulu temen-temen. Karena ada banyak masyarakat yang langsung double-double ya. Manggang iya, organisasi iya dalam satu waktu bersamaan. Biasanya kalau temen-temen kebanyakan malah keteteran, maka mungkin gak maksimal di bidang tersebut gitu ya. Ada juga banyak yang manggung di Geofon itu, ya itu tadi double-double, jadi kayak langsung manggung di dua perusahaan gitu kan. Nah, itu sebenarnya boleh apa enggak, itu tergantung ke perusahaan yang menerima temen-temen ya. Ada yang mungkin tidak memperbolehkan, ada yang mungkin yang memperbolehkan asalkan pekerjaan bisa selesai dengan baik. Jadi tetap harus hati-hati. Sebenarnya bukan karena perusahaan juga, tapi karena temen-temen sendiri, misalnya temen-temen mengejar kuantiti tuh harus menerima yang tempat dalam satu waktu bersamaan. Nah, mungkin secara kuantiti temen-temen bisa achieve. Tapi secara quality, temen-temen mungkin gak bisa achieve di situ. Jadi kayak itu yang temen-temen harus pahami dulu. Temen-temen mau ngajar yang mana? Apakah kuantiti, apakah quality-nya? Nah, itu mungkin sekilas ya. Jadi, gimana sih biar jadi kandidat yang ekstra ambal tadi itu gitu. Karena memang bukan kita sendiri, tapi udah banyak banget yang punya skill yang mungkin sama. Terus mungkin kayak, conolet yang sama juga. Kadang-kadang mungkin sama-sama kuliah juga. Nah, gimana saingannya gitu. Oke, kita next. Nah, ini mungkin kayak sebuah case ya. Jadi, kalau temen-temen tahu Raymond Chin. Raymond Chin ini salah satu co-foundernya pernah kuangnya startup gitu. Jadi, dia tuh kayak share. Dia sempat kayak gak nyangka gitu. Dia random ngobrol ketemu sama anak. Jadi, si anak ini tuh baru 15 tahun ya. 15 tahun tuh berarti ya mungkin SMA gitu. Tapi, dia tuh udah kayak punya link-in. Terus, di dalam link-innya tuh bener-bener yang udah banyak sertifikasinya, udah ikut course-course. Terus juga kayak udah belajar banyak hal. Udah punya sebuah proyek portfolio atau mungkin achievement ya. Dia pernah nemu bug dan lain-lain. Jadi, si anak ini tuh programmer gitu. Padahal umurnya tuh masih 15 tahun gitu. Nah, berarti kan hal ini tuh kayak memperlihatkan sekarang yang masih di umur belasannya udah pada kayak explore skill mereka. Terus kayak cari building portfolio dan segala macem gitu. Berarti kita yang udah kuliah pun juga harusnya teman-teman juga prepare dengan baik. Seperti itu. Oke. So, berarti masih relevan dengan yang saya bahasi sebelumnya bahwa teman-teman memang apa ya menjadi kandidat itu yang bisa sign up itu loh yang akan dikari. Atau mungkin ya tadi kalau teman-teman mau dilirik sama perusahaan sebelum lulus bahkan teman-teman bisa kayak building kalian lewat profile online ya. Lewat link-in atau mungkin lewat portfolio, lewat komunitas, sampai dikenal dan segala macem. Apakah kalau kita dream aja orang tuh akan tahu. Nah, itu kan yang akan apa ya yang akan kalian hadapi gitu. Mungkin ada yang memilih kayak oh, aku gak mau terlalu vokal kan di sosmed. Kalian gak usah lah di link-in atau mungkin gak usah terlalu di branding di sosmed gitu. Nah, berarti kalian mungkin bisa ngelakuin hal-hal lain. Misalnya kayak buat komunitas dan lain-lain itu juga bisa dilakuin. Oke, next. Nah, ini tadi udah sempat saya mention juga. So, intinya seperti apa? How can you show ya that you are prepared gitu untuk extra mile tadi? Nah, tadi sudah udah bahas kalau gak salah CV. Jadi, saya juga sempat sempat denger juga beberapa pertanyaan berkaitan dengan CV and resume. Nah, teman-teman mungkin ya ini, kita balik lagi ke basic ya. Saya akan bahas satu sekulas aja. Jadi, memang resume atau CV itu adalah landasan dasar ya. Atau mungkin kayak dasarnya teman-teman akan diterima pulga. Karena memang ya tulusnya adalah ini gitu. Senjata-nya tuh harus bagus di CV yang resume ini. Karena kan orang menjadik kita lewat profile via CV sama resume yang mereka minta biasanya gitu. Nah, CV sama resume bedanya apa, Kak? Jadi, kalau CV itu sebenarnya teman-teman bisa ngelengkapin pengalaman-pengalaman yang teman-teman pernah lakuin semua ya. Jadi, secara general gitu. Nah, kalau resume itu lebih yang ini, spesifik. Misalnya nih, saya dulu kan sebelum bikin bisnis kejauhan, saya pernah jadi copywriter teman-teman. Pernah juga jadi public relation gitu. Nah, sebenarnya kalau di resume udah bisa kayak ngeringkas pekerjaan-pekerjaan yang memang hanya relevan dengan bidang yang saya mau sarang gitu. Jadi, misalnya saya nggak mau nyantumin lagi copywriter, sekarang masih nggak relevan. Yang relevan mungkin yang lebih ke marketing gitu. Nah, itu bisa. Kalau ya copywriter itu nggak dimasukin. Nah, itu bedanya resume sama CV itu. Terusnya kalau CV mungkin lebih lengkap ya teman-teman. Resume teman-teman sudah spesifik gitu. Kalau beberapa pengalaman, education, terus teman-teman juga kayak punya pengalaman volunteer atau mungkin achievement-achievement yang berkaitan dengan posisi yang relevan saat ini yang akan dituju ke perusahaan nanti. Jadi, makin itu relevan, makin perusahaan akan tertarik. Dan resume ini kan cuma satu lembar aja. CV juga sebenarnya bedanya satu lembar aja ya. Tapi ada beberapa yang mungkin karena CV itu bisa menampilkan semua experience yang pernah tonton lakuin biasanya agak lebih panjang kalau CV. Dengan resume ini satu halaman aja udah cukup. Nah, kalau misalnya pengalamannya udah banyak banget gimana, Kak? Saya pernah ngeliat kayak case-nya si Iman Usman itu, CEO-nya Ruangguru. Sorry, ex ya. Bukan CEO ya sekarang ya. CEO-nya kan Belva. Nah, dia-dia sempat jadi CEO dulu. Dia tuh bikin resume itu cuma satu lembar juga. Karena kan kayak apa nih prestasinya Iman Usman kan udah pasti banyak banget ya. Tapi sama dia tuh kayak dipilihin teman-teman. bener-bener yang mana yang mau ditambil itu bener-bener yang terbaik lah. Atau mungkin bener-bener relevan dengan kebutuhan resume yang dia akan kirimkan gitu. Jadi memang ada yang sampai bertanya juga sih apakah saya harus punya beberapa versi Kak untuk CV atau resume ini. Ada yang iya kayak better untuk untuk apa ya untuk mungkin punya beberapa versi tujuannya apa. Tujuannya biar spesifik gitu. Yang dituju. Misalnya misalnya Kak Ratna nih Kak Ratna tuh ada ngalaman misalnya pernah jadi marketing gitu. Terus ada juga yang jadi project management gitu. Nah Kak Ratna next-nya tuh mau ngelamar project management. Nah mungkin akan lebih baik kayak Kak Ratna dikirim resume Kak Ratna yang bener-bener relevan dengan project management. Daripada mungkin amat penting. Tapi kalau itu masih serumpun gak apa-apa di kantornya aja. Tapi kalau ada beberapa orang tuh kayak yang bener-bener beda tuh ya. Misalnya saya punya teman dia dulu itu misalnya admin di sebuah perusahaan asuransi. Nah tata sekarang dia jadi graphic design gitu. Nah itu kan bener-bener beda banget. Nah disitu bisa dibikin dia punya resume dua jenis. Tapi kalaupun satu sebenernya gak apa-apa. Asal di resume tersebut udah mewakili pengalaman-pengalaman dia yang berkaitan dengan graphic design. Kayak gitu contohnya. Oke. Nah yang bikin standout apa? Sebenernya bikin standout adalah kalau kalian punya resume yang memang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi waktu kalian apply pekerjaan itu misalnya saya kemarin sempat nih apply nih. Oh program manager gitu ya sesuai dengan pekerjaan saya sebelumnya. Nah itu biasanya tuh akan lebih tenotis sama SR gitu. SR akan lebih lebih tertarik daripada teman-teman mungkin posisinya dulu gak sesuai gak sama gitu. Mungkin ini tips-tips yang udah middle ya. Middle atau misalnya kayak pekerjaan itu sudah sudah tahun keberapa. Nah kalau yang fast di load gimana kak? Kita kan kayak belum ada pengalaman gitu. Nah teman-teman bisa tahan jualin di bidang lain. Jadi gak harus jadi experience working aja. Tapi juga misalnya dari kalian pernah jadi volunteer di mana yang relevan dengan itu. Terus teman-teman mungkin pernah project apa. Jadi gak hanya volunteer experience, organisasi, tapi juga mungkin pernah punya portfolio yang spesifik. Gak sesuai dengan jurus, posisi itu. Itu juga teman-teman bisa tampilkan juga. intinya sebenarnya teman-teman kalau apa ya, memenuhi ini ya, kriteria tadi itu ya teman-teman akan lebih sign out gitu. Atau mungkin lebih menarik as a tadi itu. Nah makanya waktu ada loongan kerja, loongan manggang, teman-teman bisa breakdown beberapa pasaran dan kualifikasinya itu. Nah apakah teman-teman benar-benar sesuai dengan itu? Coba teman-teman breakdown dulu gitu. Contoh nih, misalnya nih, saya ada loongan program manager gitu ya. Gak sesuai dengan saya tuh. Terus kualifikasinya misalnya pengalaman 3 tahun. Oh, ini masuk nih. Karena di Indigo Telekom mungkin saya pernah 5 tahun. Terus apalagi syaratnya? Teman-teman pernah membuat sebuah proyek yang relevan gitu dengan posisi itu. Nah teman-teman bisa show itu. Jadi saat teman-teman mempersiapkan resumen ini, teman-teman bisa menunjukkan yang sesuai dengan sahabat dan kualifikasi itu sudah tertentu semua di sini gitu. Nah itu nanti mereka benar-benar melihat kecocokannya ya. Kalau emang kecok banget, ya itu potensi keterimanya lebih tinggi. Potensi dipanggil untuk interaksi itu lebih tinggi. Daripada teman-teman mungkin gak sesuai. Nah, case-case yang terjadi kebanyakan biasanya teman-teman mahasiswa karena apa ya? Ya coba dulu aja gitu ya. Kadang kayak kurang memperhatikan misalnya pengalamannya sudah yang bukan fresh graduate gitu. Kalau misalnya minimal pengalaman dua tahun, itu kan kayak kemungkinan keterimanya itu semakin kecil teman-teman. Nah jadi lebih baik untuk mencari yang benar-benar yang sesuai. Misalnya kalau dicari yang memang fresh graduate boleh ya berarti coba itu. Daripada teman-teman misalnya hanya coba-coba ya aku coba-coba aja lah siapa tahu keterima nih yang minimal dua tahun. Nah itu udah kayak bisa sih dicoba itu bisa gitu. Gak ada salahnya untuk mulai aja dulu ya kayak slogan gitu. Tapi kita tetap realistis juga gitu. Kira-kira memang kayaknya masih jauh dari aku nih. Nah berarti kan parentasi keterimanya itu kemungkinan lebih kecil daripada teman-teman yang benar-benar syarat dan kualifikasinya sangat-sangat sesuai dengan teman-teman. Kayak gitu. Nah tadi tuh kita ngomongin resume. Satu lagi kita ada cover letter juga. Cover letter ini adalah sebuah tools yang teman-teman bisa apa ya buat ya untuk semakin meyakinkan SR atau mungkin perusahaan tersebut untuk merekut teman-teman. Karena resume ini kan terbatas ya teman-teman. Teman-teman juga gak bisa explain something dengan spesifik ya. Nah sedangkan cover letter ini bisa teman-teman gunakan untuk explain something very spesifik ya di dalamnya. Jadi misalnya di kualifikasi tuh ada statement dimana teman-teman harus memiliki pahala merelevan. Nah kalau di sini kan teman-teman cuma nyantumin ya proyeknya apa. Sedangkan di cover letter teman-teman bisa jelasin. Apa sih peran teman-teman di role tersebut gitu kan. Apa yang teman-teman achieve. Misalnya nih oh saya pernah jadi project manager di sini nah saya pernah ngelakuin proyek-proyek ini tugas yang menjawab yang saya lakukan adalah beberapa teman-teman jelasin dan teman-teman achieve apa. Misalnya nih oh saya sukses melaksanakan sebuah proyek yang menghasilkan revenue sekian atau penghasilan sekian untuk perusahaan. Atau teman-teman kayak berhasil mengakuisisi 2.000 customer. Atau teman-teman kayak berhasil membuat event yang bisa dihadiri oleh 1.000 orang. Jadi kayak ada achievement di situ yang teman-teman bisa konjolin. Nah mereka kan lebih paham oh teman-teman tuh sesuai gak dengar rohnya. Kalau teman-teman jelasin di sini dengan spesifik itu makin mempermudah perusahaan untuk mengenal teman-teman. Gitu. Nah teman-teman intinya di sini jangan terlalu panjang juga tapi langsung to the point singkat pada to the point ya. Apa aja kalau teman-teman bisa nampilin kayak angka-angka yang berkaitan dengan achievement nah itu semakin bagus juga gitu. Nah cover letter ini kayak sering banget saya skip ya. Terutama kalau sekarang itu kan banyak portal job yang sangat membantu teman-teman gitu. Kayak gak perlu pakai cover letter langsung aja CV di klik-klik gitu. Nah sebenarnya cover letter ini masih sangat bermanfaat sih teman-teman. Jadi kalaupun di portal job itu ada juga kalau kayak kolom-kolom gimana teman-teman itu bisa mengisi cover letter ini mungkin langsung diketik juga bisa. Ada juga yang mungkin kayak bisa di input lewat dokumen juga gitu. PDF atau doc itu teman-teman juga bisa bikin gitu. Jadi intinya jangan di skip karena sayang banget cover letter adalah sebuah ya itu ya tools yang teman-teman bisa pakai atau kayak sebuah apa ya landasan lah ya untuk teman-teman apply supaya stand out gitu. Karena kan kalau di resume kita gak bisa share banyak hal. Cukup satu lembar aja. Tapi dengan adik cover letter teman-teman bisa lebih detail lagi gitu. Menjelaskan ke perusahaan siapa sih teman-teman apa yang teman-teman bisa kontribusin juga ke perusahaan gitu. Jadi cover letter juga teman-teman perlu menjelaskan kayak sejauh mana kalian pengamatan perusahaan itu. Jadi jangan hanya kayak copy paste dari Google gitu ya. Tapi kita juga berusaha menjahit atau kayak apa ya kayak menghubungkan lah oh perusahaan ini tuh kayak gini. Misalnya kayak jauh itu kayak gini. Nah yang bisa aku kontribusikan ke jauh itu seperti ini loh. Jadi perusahaan juga tahu sejauh mana pemahaman teman-teman tentang perusahaan itu dan ngapain teman-teman bisa tawarkan gitu. Oh apa sih kamu mau kontribusin apa sih di perusahaan itu itu bisa semakin meyakinin mereka juga kayak gitu. Oke. Nah ini kan basic ya. Kita kayak harus punya resume yang bagus CV yang oke. Kita CV-nya mau CV kreatif atau CV yang template-nya ETS ini sebenarnya semuanya bisa dimaksimalkan supaya teman-teman sign out gitu. Nah terus cover letter juga teman-teman bisa lengkapin juga. Oke. Ini tadi sebenarnya udah aku jelasin semua ya. Teman-teman kayak bikin bener-bener yang clear terus juga kalau ada angka-angka achievement bisa dijelaskan. Jelaskan juga kayak perusahaan itu tuh perusahaan apa sih terus kayak hubungannya sama teman-teman nanti teman-teman bisa kontribus dimana aja. Kayak gitu. Oke. Nah ini udah sama. Mungkin aku kayak tambahin lagi tuh ini ya don't talk about your weaknesses gitu. Jadi kayak kalau teman-teman ditanya gitu boleh kayak jelasin perorangan kamu apa gitu. Tapi mungkin tuh nanti interview aja gitu. Nah kalau di resume sama cover letter ini bisa fokus dulu aja ke abilities dan strengthnya kalian tuh apa gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba tanyaan weaknesses mungkin nggak di sini nggak di awal tapi nanti kalau interview gitu. Oke. Saya bisa nanti dulu ya teman-teman. Oke. Nah. Tadi udah ngomong CV resume sebenarnya saya mau tambahin lagi tuh portfolio. Tapi ini nggak yang masuk ke materi ya. Karena kan basicnya itu teman-teman punya dua dulu. Karena kan saya paham mahasiswa sama fast graduate biasanya mungkin kalau portfolio belum ada gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi alangkali juga banyaknya kalau teman-teman juga punya portfolio. Karena dengan adanya portfolio teman-teman bisa lebih maksimal lagi ya untuk apa ya untuk menarik perusahaan. Oke. Saya coba dulu teman-teman. Oke. Nah. Kita lanjut dulu ke sini. Jadi tadi after resume terus juga cover letter portfolio. Jadi teman-teman kalau misalnya punya portfolio teman-teman bisa apa ya mulai dari proyek yang sederhana dulu gitu. Nggak harus yang teman-teman udah dapat dari perusahaan. Karena kan kayak perusahaan teman-teman mungkin belum manggang nih atau mungkin belum kerja di manapun gitu. Nah itu kan pasti akan sangat struggle ya untuk membuat sebuah portfolio. Sebenarnya bisa juga teman-teman bikin proyek demi dimana teman-temanku bisa mencoba bikin gitu. Walaupun mungkin nggak dilihat perusahaan tapi nggak apa-apa. Coba bikin dulu aja gitu. Nah di Jovan tuh kita pingin bikin sebuah program teman-teman ya. Rencananya tuh rilis di bulan ini gitu. Jadi program dimana teman-teman itu bisa bikin portfolio dari perusahaan-perusahaan beneran gitu. Jadi kayak mereka tuh memberikan real cash project nah teman-teman tuh kerjain. Jadi teman-teman tuh harapannya bisa punya portfolio yang real walaupun belum manggang ataupun bekerja. Nah itu mungkin masih soon gitu ya kita bakal rilis itu. Karena juga saya ngeliat kayak banyak mahasiswa yang terkendala untuk bikin portfolio gitu. bikin portfolio sendiri karena kan memang apa ya memang kadang itu kita juga bingung gitu gimana sih cara bikin portfolio dan segala macam dan nggak ada mentornya. Nah itu juga jadi sebuah problem dimana Jovan tuh juga penyelesa di situ gitu teman-teman mahasiswa walaupun nggak manggang bisa lo nanti bikin portfolio dengan cara kita bantu konekin ke perusahaan yang nanti akan memberikan real cash ke teman-teman. Gitu teman-teman. Oke. Nah tadi udah ngomongin portfolio kalau portfolio mungkin kita nggak usah bahas secara deep intinya teman-teman kan balik ke posisi masing-masing kan kalau misalnya kayak ke WMN PNS itu mungkin nggak terlalu dibutuhkan tapi kalau kayak ke agensi ke startup itu kayaknya lebih dibutuhkan gitu teman-teman ya karena memang kalau di startup di apa di startup di agensi itu lebih banyak yang melihat portfolio-nya dulu gitu baru nanti mungkin nilai kuliah IPK dan segala macam tapi saya nggak pernah bilang kalau kuliah nggak penting ya kuliah itu penting banget kalau teman-teman IPK-nya bagus itu juga sangat sangat menarik gitu ya di mata perusahaan nah tapi juga harus diimbangi sama portfolio teman-teman gitu harus diimbangi dengan karya teman-teman atau skill yang teman-teman bisa tampilkan di portfolio tersebut gitu jadi harus dibalas dua-duanya gitu terutama kalau yang mau di PNSDUMN itu juga nilai IPK sangat terpengaruh gitu kan walaupun yang di startup juga sebenarnya jangan meremehkan IPK gitu teman-teman kalau IPK-nya bagus itu juga sangat menjadi nilai plus gitu kita ngeliat wah teman-teman nilainya bagus berarti teman-teman bisa apa ya punya dua tugas utama gitu ya jadi kayak kita nerima manggung pun tuh nggak ragu gitu tapi kalau teman-teman misalnya kayak kurang juga di kuliah kita juga kembali di perusahaan juga akan berpikir apakah dia bisa membagi waktu dan segala macam gitu jadi tetap diimbangi keduanya oke tadi after resume cover letter sama portfolio langkah selanjutnya sebenarnya adalah ini nggak wajib sih untuk semua orang gitu ibaratnya tapi alakak lebih baiknya kalau kita menambahkan ini karena dengan menambahkan ini kita makin stand out teman-teman ada orang yang mungkin kayak wah aku tuh kayak nggak bisa gitu loh kayak konten gitu kan di IG tentang profile diri kita atau mungkin apa sih pekerjaan kita dengan segala macam ada juga yang mungkin kayak nggak pakai LinkedIn nah sebenarnya tuh nggak masalah gitu teman-teman tetap bisa nge-apply kemana aja tapi kalau teman-teman ada di LinkedIn teman-teman juga aktif di sosmed kayak tadi IG atau mungkin di apa ya di TikTok gitu ya dan teman-teman yang nge-branding diri teman-teman dengan posisi tersebut itu akan apa ya membuka banyak banget peluang dan jalan teman-teman untuk ke posisi yang teman-teman inginkan gitu nah kenapa kayak gitu karena kayak jaman sekarang kan SA atau mungkin kayak company-company itu juga tetap nge-tracking profil calon kandidatnya lewat lewat LinkedIn lewat Google ya kayak apa sih yang keluar gitu saat nama kamu itu diketik di Google gitu nah itu juga sangat menjadi apa ya sangat menjadi pertimbangan juga nggak utama ya tapi teman-teman juga akan dapat nilai plus gitu kalau teman-teman tuh bisa menjelaskan siapa teman-teman lewat digital tadi itu entah lewat platform apapun gitu nah jadi apa dong yang bisa dilakuin mungkin nggak harus jadi content creator kayak Jerome Pauline gitu kan ya tapi bisa mulai dari hal-hal segerhana misalnya dengan mengaktifkan mengaktifkan link-in kalian terus teman-teman bener-bener update link-innya terus teman-teman mungkin kayak kalau ada yang punya blog ada yang punya tools-tools lain nih biasanya kayak programmer itu kan punya beberapa ini ya beberapa aplikasi yang bisa tampilin portfolio ada juga mungkin designer bisa pakai dribble nah itu juga bisa ditampilin kalau yang kayak suka nulis bisa pakai blog dan lain-lain nah teman-teman bisa share disitu sih kalian nggak harus punya semua sosmed mungkin yang utama-utama aja gitu untuk menampilin profesional kalian gitu misalnya lewat link-in ada juga yang mungkin lewat Instagram TikTok segala macem itu disesuaikan aja dengan ciri khas teman-teman atau mungkin kayak teman-teman itu bisa nya tuh dimana jadi kayak nggak ada patokan harus sosmed yang mana tapi jadi yang bener-bener kalian paling nyaman gitu misalnya nyamannya bikin content di Youtube yaudah Youtube aja nggak apa-apa nah tapi kalau link-in itu udah kayak basic ya teman-teman kayak semua profesional tuh pasti beberapa punya link-in gitu nah teman-teman bisa pakai link-in dulu tapi kalau untuk kata folio bisa pilih tuh mau yang mana gitu itu intinya apa kalau untuk online presence ini ya teman-teman bisa mengoptimalisasi tadi itu intinya gimana cara Google itu kalau misalnya nama teman-teman diketik itu kayak bisa mengeluarkan atau mungkin menjelaskan siapa sih teman-teman secara spesifik ya pekerjaan teman-teman itu apa skill sehingga segala macam kelihatan disitu gitu nah entah lewat apapun ya entah lewat blog entah lewat sosmed dan segala maupun gitu nah terus intinya informasinya positif teman-teman juga hati-hati gitu kalau di apa ya di dunia mali ya teman-teman ya nah kalau misalnya ada konten-konten juga teman-teman kayak suka ngonten itu juga akan menjadi nilai plus lagi gitu karena teman-teman bisa semakin apa ya dikenal mungkin kalau awal-awal gak ngonten misalnya teman-teman yang apa ya perusahaan akan mencari teman-teman saat teman-teman udah apply tapi kalau misalnya teman-teman membranding juga mungkin teman-teman yang akan dicari gitu ya jadi perusahaan akan kontak bukan teman-teman yang akan apply gitu oke jadi gitu ya invest in social media and be sociable terus stay intact juga gitu sama teman-teman apa ya kalau teman-teman misalnya kayak udah punya platform bisa dimanage dengan baik terus teman-teman juga bisa apa ya engage juga sama followernya biar juga teman-teman tuh makin dikenal dan apa ya makin orang-orang juga makin suka nih untuk mengikuti sosmed kali ini kalau teman-teman yang menjadi content creator nah tapi kalau yang enggak sebenarnya bisa kalau di link ini ya contohnya nih teman-teman kayak nanya ke SR apakah ada loongan apakah teman-teman bisa apply itu itu juga bisa dilakuin gitu jadi kayak gak hanya di sosmed kayak ID aja tapi juga bisa dilakuin lewat link-in dan segala macem jadi kayak bangun dulu relasinya gitu atau gak harus teman-teman nanya teman-teman bikin konten tuh di link-in tentang apa gitu ya pengalaman teman-teman manggal di share terus ada yang komen nah teman-teman bisa juga disitu merespon mungkin kayak say thanks atau mungkin teman-teman juga sharing lagi jadi juga akan enget disitu oke next ya teman-teman ya nah ini udah udah sampai terakhir ya tadi saya udah seputin resume ada cover letter portfolio terus kayak profile online atau mungkin personal branding teman-teman lewat link-in dan post-post yang lain nah gimana sih caranya sebenarnya makin stand out nih kak gitu kan nah ini tips-tips terakhir ya teman-teman jadi tips terakhirnya itu adalah yang pertama berikan sentuhan apa ya personal gitu atau mungkin kayak personal touch kayak personal touch kayak gimana sih maksudnya jadi kayak kalian tuh harus bisa explain perusahaan itu apa sih yang bisa kalian kontribusikan gitu buat perusahaan jadi yang bener-bener spesifik yang sesuai dengan diri kalian nah makanya kalau apply sebuah perusahaan itu jangan cuma kita pakai template kayak beberapa perusahaan tp-nya satu doang gitu kayak satu CV yang sama satu resume yang sama kita kayak cuma copy paste-copy paste gitu nah berikan personal touch kalian dan sesuaikan juga dengan kepentingan perusahaan makin spesifik perusahaan makin suka karena akan terlihat bahwa kalian tuh sangat-sangat berminat dan sangat-sangat niat juga gitu nah yang kedua do your research ini jadi kayak better untuk kalian tuh banyak-banyak riset perusahaannya tuh kayak apa sih nah contoh nih Jokhan tuh kayak beberapa kali interview anak-anak masiswa yang untuk manggam gitu nah mereka tuh kurang riset gitu misalnya nih cara menyebut Jokhan itu masih salah gitu ya kalau yang menyebutnya Jokhun gitu misalnya itu kan berarti kan kurang riset bahkan di Youtube mungkin bisa dikari nih Jokhan tuh bacanya Jokhun apa Jokhan sih gitu kan terus kedua kayak perusahaan apa sih gitu kayak ada yang masih sering bingung nih Jokhan ini apa gitu itu bisa di riset juga gitu biar kita gak salah saat ditanya juga kita apa ya bisa memberikan penilasan yang tepat gitu nah itu baru kayak kita tahu perusahaannya gitu untuk nextnya kita harusnya tahu juga apa yang relevan yang teman-teman bisa share tadi kontribusi teman-teman buat perusahaan nah kalau pengertiannya aja udah salah pasti kan penilasan tentang kontribusi teman-teman juga bisa salah kan ya gitu nah itu juga bener-bener harus dipahami gitu jadi teman-teman itu kalau apply jangan hanya fokus ke kitanya aja atau kayak oh aku fokus apa yang ada di aku tapi juga harus fokus perusahaan itu selapa sih dan apa nih nanti koneksi yang bisa kalian jalin gitu antara perusahaan dan stand-up ini gitu oke terus start doing the job already ini tadi yang aku udah bilang mulai aja dulu bikin portfolio walaupun mungkin masih dummy itu gak apa-apa daripada gak ada karena at least kalian bisa mencoba membuat itu gitu contoh nih kalian pengen jadi content writer gitu kalian bisa bikin tulisan dummy dulu ada yang dengan jadi juga UX bisa bikin design dulu dan setelah dicoba dulu aja nah better kalau kalian udah ada case-nya yang real gitu itu lebih bagus lagi nah dapetnya gimana bisa lewat organisasi yang kalian ikutin misalnya kalian bikin beneran buat mereka gitu ya atau mungkin dari perusahaan-perusahaan kalau kalian udah magang nanti magang lagi itu kan udah punya tuh nah kalau gak ada misalnya ada dari dosen tuh kalian bisa menawarkan diri gitu misalnya itu juga bisa kalian lakukan ada banyak cara sama temen-temen tapi kalau kesusahan ya tadi saran saya mungkin mulai dari yang diambil aja gak masalah gitu oke jadi maksimalkan itu habis itu juga temen-temen bisa memperlihatkan ya kreatifitas kalian kreatifitas tuh gak hanya yang dimaksud tuh gak hanya yang kayak kreatif TV gitu enggak tapi kayak kalian bisa menjelaskan hal-hal menarik yang kreatif yang bisa memperlihatkan juga kayak skill yang kalian bisa kontribusikan itu apa jadi perusahaan akan sangat notif di situ gitu oke terus apalagi yang pasti sih sebenarnya semangat ya semangat terus temen-temen juga kalau ditolak sekali di kampus merdeka tuh gak bisa menyerah gitu ada banyak program yang lain gitu misalnya temen-temen cari program mandiri temen-temen sebenarnya yang paling penting adalah ini ya kayak memenahi diri gitu atau mungkin evaluasi misalnya kayak manggan kemarin gak diterima kenapa ya apa yang kurang gitu ya mungkin bukan karena temen-temen juga mungkin aja kayak banyak juga kan kandidat yang lain gitu kan ya tapi temen-temen mungkin gak terpilih bukan karena selek atau mungkin bukan karena gak cocok sama apa yang perusahaan mau tapi kan kadang perusahaan tuh punya berbagai macam pertimbangan yang kita juga apa ya kadang juga gak tahu ya kenapa gitu kan setiap perusahaan kan beda-beda nah yang temen-temen lakuin sih sebenarnya ya bisa menyelesaikan aja sih sama yang perusahaan mau itu kayak gimana itu biasanya lebih kenotis daripada temen-temen kayak yaudah aku coba aja gitu terus temen-temen kayak bikin apa ya bikin apply-nya tadi itu entah CV-nya resume-nya atau mungkin portfolio-nya itu kayak basic gitu nah itu yang akan keskip sih biasanya nah contoh nih kemarin Jokhan bikin magang ya yang daftar tuh dari 1.300 lebih kemarin itu saya udah jelasin tuh di apa di posternya gitu jadi kayak temen-temen nanti bikin portfolio-nya itu yang jangan yang basic dalam hati temen-temen harus menunjukkan kreatifitasnya biar perusahaan itu notice sama temen-temen contohnya ini apa contohnya ini ada posisi content writer gitu ya nah ada beberapa anak yang bikin tulisan yang berkaitan dengan tips mahasiswa gitu kan tips mahasiswa aktif gitu kan supaya cepat-cepat pekerjaan misalnya itu kan sebenarnya topik-topik yang udah basic gitu kalau kita google itu kan mungkin udah banyak nah berapa banyak yang bikin tulisan kayak gitu kak banyak banyak banget gitu akhirnya gimana akhirnya ya sama aja kan yang satu dengan yang lain gitu nah akhirnya ada juga anak yang bikin tulisan itu misalnya dia menghubungkan trend yang lagi relevan nah trend yang lagi relevan itu dikaitkan dengan jawaban jadi kayak masuk gitu temen-temen nah itu yang lebih unik gitu jadi kayak oh dia bikin sesuatu yang sesuai trend ya gitu daripada yang nulis basic atau mungkin kayak udah banyak yang bikin sejenis gitu nah jadi yang aku maksud seperti itu temen-temen kayak bener-bener bisa membuat sesuatu yang dinotisi gimana caranya biar stand out dan segala macam bikin sesuatu yang memang sesuai dengan permintaan perusahaan sesuai dengan keputusan perusahaan nah biar bisa bersaingnya bikin yang bener-bener unik atau mungkin kira-kira itu idenya itu yang original gitu temen-temen gak hanya temen-temen mungkin udah banyak yang ngakuin itu gitu nah contohnya kayak gitu ada contoh lagi nih misalnya kayak ada yang mau jadi bisnis development ya di Jovan nah di portfolio atau mungkin kayak di tesnya itu dia menjelaskan dia mau bikin kelas-kelas gitu kan Jovan kan jual kelas ya nah contohnya kelas-kelas yang diajuin tuh gak ada semua di Jovan nah itu buat apa di bikin lagi gitu kan contohnya kayak gitu atau kayak dia saran kelas-kelas yang sendiri itu kompetitor tuh udah banyak yang bikin gitu ya mungkin bagus gitu kan ya tapi untuk stand out itu kurang gitu karena kan kita 1300 nih yang bidinya dipilih cuma 1 atau 2 gitu kan jadi kan harus bener-bener yang maksimal gitu ide-nya supaya Jovan tuh tertarik nah gimana caranya nih contohnya nih ada anak nih calon magang dia ngajuin sebuah topik yang bener-bener edutek yang lain tuh gak pernah bikin dan Jovan juga gak pernah bikin nah itu kan pasti akan sangat menarik ya dan rata ide-nya tuh juga relate dengan kebutuhan konsumen Jovan jadi kan harus udah resep disitu harus memahami juga perusahaan kayak gimana terus apa yang udah dilakuin perusahaannya gitu nah itu sih teman-teman terus tips yang satu lagi nih yang terakhir ya ada juga yang mungkin ini ya kayak kurang resep tadi itu misalnya nih teman-teman bikin portfolio udah sampai sehap interview gitu teman-teman ditanya ya sama usernya gitu ya apa ide teman-teman dan sekolah mungkin ternyata ide yang teman-teman sampai tahun itu itu sudah pernah dilakuin semua sama perusahaan nah itu kan akhirnya kayak perusahaan akan menilai buat teman-teman itu kurang resep misalnya nih teman-teman saran kak paling kali Jovan ini kak bikin kelas public relation gitu kan nah itu balik udah dibikin di Jovan berarti kan itu akan memperlihatkan buat teman-teman itu kurang resep tadi itu nah disitu sih teman-teman sebenarnya itu bisa di apa ya dibuat teman-teman itu tanya apa teman-teman benar-benar paham perusahaannya dan teman-teman bisa menunjukkan ide-ide kreatif teman-teman gitu itu oke nah yang terakhir lagi ini udah benar-benar terakhir ya ini benar-benar terakhir ya jadi kayak yang terakhir adalah grup resep ya teman-teman jadi grup resep teman-teman harus punya juga teman-teman bisa toonjolin saat interview dan segala macam silahkan kelihatan di situ terus mungkin untuk apa ya untuk closing sih intinya ini udah terakhir ya teman-teman udah selesai sebenarnya materinya jadi gimana cara kita bisa sign up nah teman-teman bisa tadi mempersiapkan semuanya itu entah CV resume cover letter portfolio terus teman-teman juga prepare interview resep tadi itu cari-cari ide-ide yang mungkin orang gak punya teman-teman bisa apa ya kontribusin di situ gitu jadi ya yang penting tuh jangan ini juga jangan cepat menyerah juga ada beberapa tuh yang ketolak manggang gitu ya di belakang atau ketolak kerja mereka nanya sih kejauhan feedback kayak kira-kira apa ya bisa diimprove nah kalau itu sih sebenarnya salah satu langkah yang bisa teman-teman lakuin tapi juga jangan terlalu berharap kayak perusahaan akan membalas ya karena kan perusahaan itu kan yang apply tuh ada ribuan gitu mungkin gak gak semua SR punya waktu untuk membalas itu enggak kan mungkin dikit banget yang akan respon tapi gak apa-apa maksudnya adalah intinya teman-teman terus improve gitu mungkin gak harus dijawab sama perusahaannya buat teman-teman tahu apa yang bisa diimprove teman-teman bisa menilai sendiri sih kira-kira kemarin apa ya hal-hal yang perlu aku lakuin dan kesalahan apa yang aku lakuin tadi dan bisa diimprove ke next-nya selanjutnya teman-teman gue gitu mungkin mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati